Halo, jumpa kembali dengan channel Gunawan Wibawa, channel yang menyajikan tentang musik, artis dan hiburan lainnya. Kali ini saya akan membahas seorang artis yang sangat tampan di era tahun 80-an, ia dia bernama Richie Ricardo, penyanyi tampan bersuara merdu yang selalu ditunggu-tunggu pemirsa karena ketampanannya. Richie Ricardo lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1960 di kota Menado, ia merupakan anak pertama dari lima bersaudara. Ia mulai berkarir di dunia entertainment sejak usia remaja. Dengan bakat menyanyi yang dimilikinya, beliau berhasil mendapatkan berbagai penghargaan di bidang tarik suara, diantaranya dari siaran radio abri atau hankam pada tahun 1983 sampai tahun 1984. Karir Richie semakin berkembang dengan hadirnya album Nona Manis pada tahun 1984. Lewat album Nona Manis, ia memperoleh berbagai penghargaan, sehingga dalam setahun Richie Ricardo bisa merilis beberapa album sekaligus. Di bulan Oktober tahun 1985 Richie Ricardo merilis album Kau Milikku di bawah bendera JK Record. Dalam album ini JK Record melibatkan beberapa penyanyi, diantaranya Meriam Belina, Ria Angelina, dan Cintami Atmanegara sebagai backing vokal pada album tersebut. Selama berkarir di dunia musik, Richie Ricardo telah berhasil merilis sebanyak 25 album, suatu prestasi yang patut dibanggakan. Di samping menjadi penyanyi yang sukses, Richie Ricardo melebarkan sayapnya di bidang akting. Dan dia bermain dalam film layar lebar, dan ternyata film-film Richie Ricardo sukses di pasaran, walaupun Richie Ricardo belum pernah mendapatkan piala citra. Dengan suksesnya film-film Richie Ricardo di pasaran, sehingga produser memasangkan Richie Ricardo dan Naiki Ardila dalam film, Nuansa Gadis Suci, pada tahun 1992. Dengan film ini, nama Richie Ricardo semakin terkenal, dan meroket di dunia hiburan tanah air. Namun sayang, film ini adalah film terakhir buat Richie Ricardo, karena, karena setelah ini kesehatan Richie Ricardo terus menurun, sehingga ia tidak dapat beraktifitas lagi. Dan akhirnya, berita yang sangat mengejutkan terjadi, Richie Ricardo difonis dokter terkena kanker otak. Berbagai upaya pengobatan telah dilakukan, dari pengobatan medis sampai pengobatan alternatif telah dilakukan untuk menyelamatkan nyawanya. Bahkan ia sempat berobat ke Singapura selama tiga bulan. Dan akhirnya kabar duka itu datang, pada tanggal 29 Oktober tahun 1993, Richie Ricardo dinyatakan meninggal. Oleh keluarga, jenazah Richie Ricardo dibawa ke rumah sakit San Carolus, Jakarta, dan abu jenazahnya disimpan di paruki Santo Laurentius, Bandung. Selamat jalan Richie Ricardo, semoga damai di sana, namamu akan selalu dikenang sepanjang masa. Terima kasih telah menonton!